Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Teddy Diego Di antara teman-teman mungkin ada yang melakukan hal ini Pada suatu hari Satu perusahaan membuka lowongan kerja Lalu kita merasa lowongan itu sesuai dengan kualifikasi kita Dan kita melamar Setelah dua minggu Ternyata tidak ada proses Tidak ada kelanjutan Kita tidak dipanggil Tapi anehnya Perusahaan itu kembali membuka lowongan untuk posisi yang sama Karena kita merasa itu sesuai dengan kualifikasi kita Karena kita merasa itu sesuai dengan kualifikasi kita Kita melamar lagi Lalu kita menunggu lagi dua minggu Dan kembali tidak ada panggilan Dan anehnya Perusahaan ini lagi-lagi membuka lowongan kerja yang sama Dan kita tetap merasa bahwa itu sesuai dengan kualifikasi kita Dan sekali lagi kita melamar Yang ujung-ujungnya tetap kita tidak dipanggil Apakah saya salah pak apabila melakukan cara seperti ini Karena saya merasa bahwa kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan yang saya miliki Oke teman-teman harus tahu Bahwa Perusahaan melakukan seleksi bukan dari sudut pandang kita sebagai pencari kerja Mereka pasti melihat satu dua hal atau beberapa hal yang spesifik yang detail tentang kompetensi Tentang kualifikasi yang kita miliki Lalu mempertimbangkan itu Apakah kita sesuai atau tidak menurut mereka So tidak hanya So penilaian kita tentang kualifikasi itu sesuai atau tidak dengan diri kita Itu tidak menjamin bahwa kita sudah pasti akan dipanggil untuk proses berikutnya Maka yang harus teman-teman sadari adalah Ketika teman-teman sudah mencoba melamar ke sebuah perusahaan Satu, dua, atau tiga kali Teman-teman harus bisa move on Harus mulai menyadari bahwa Teman-teman mungkin secara kualifikasi Menurut perusahaan tersebut tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan Dan Alasan yang jelas Mungkin dikualifikasi Mungkin ketika kita mengirim email atau mengirim lamaran pertama kali Bisa saja lamaran kita terlewas Yang kedua kali Atau yang ketiga kali Dan tidak ada hasilnya Bisa dipastikan bahwa memang secara kualifikasi Kita tidak sesuai dengan kebutuhan mereka Maka Cobalah untuk move on Dan carilah peluang di tempat yang berbeda Karena belum tentu Perusahaan yang teman-teman harapkan itu Lebih baik Untuk masa depan karir Teman-teman sendiri Sekian dari saya, Teddy Diego Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.